Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Patricia Dagut, KUAS A semester 7 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini merupakan tugas kelima belas dari Sosiologi Terapan. Dalam video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Menuju Masyarakat Informasi Inklusif. Transaksi dan rutinitas yang familiar berdasarkan pergerakan lembar kertas dan memberi jalan pada aliran bit dan byte. Keputusan untuk mengemudi ke pusat perbelanjaan dipengaruhi oleh potensi kemudahan pembelian online. Transaksi berbasis kertas, melamar kuliah, bertukar rekam medis atau mengirimkan surat suara, bermigrasi ke dunia maya. Orang-orang bertransaksi berbasis juga dematerialisasi. Kantor pemerintah mengalami penurunan dan situs web dan situs web umum menaik. Program perangkat lunak menggantikan bimbingan konselor sekolah, dan kamera jarak jauh, serta penggantian peralatan telemonitor untuk perawatan rumah sakit. Dipacu oleh hukum e-commerce bahwa bit yang bergerak pasti menjadi strategi hemat biaya institusi, termasuk pemerintah, menghemat waktu dan uang sehingga mereka beralih ke dunia maya. Program perangkat lunak Cobalah mendapatkan pekerjaan tanpa kemampuan untuk mengirimkan resum online. Bagaimana menerima layanan pemerintah tanpa memiliki komputer? Itu akan menjadi sangat sulit. Penerimaan online juga menjadi norma bagi aplikasi pelajar dan tiket masuk perguruan tinggi, dengan beberapa tempat tidak lagi mengizinkan pengiriman berbasis kertas. Kebutuhan yang dicabut haknya secara digital tidak berlaku. Penerima manfaat utama cyberspace dari belanja bebas pajak, voting online, dan sejenisnya sudah menjadi penerima besar. Sementara beberapa mengetikan kata sandi dan mulai menuai dividen digital. Orang lain yang belum memasuki dunia maya mungkin akan mengalami penurunan dan menghadapi kesulitan ekonomi, diskriminasi, dan diskualifikasi tanpa jika mereka masuk tanpa alamat email dan pengetahuan tentang alat digital. Keterampilan komputer dan literasi teknis rata-rata meningkatkan pekerjaan, kemampuan, dan meningkatkan penghasilan adalah fakta. Kurang bakat dalam internet ini menghukum orang tidak hanya dalam perburuan kerja, tapi juga dalam memperoleh manfaat ekonomi yang ditawarkan internet, seperti harga yang lebih rendah dan pilihan yang lebih besar. Ketika budaya masa berimigrasi ke dunia maya, banyak yang akan dirugikan berlipat ganda, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial. Dengan belanja sosial yang menyusut, dan ketidakperluan politik dalam menangani informasi yang masalah sipil, perpecahan kemungkinan akan tumbuh lebih akut. Terlebih lagi, file pengabasan masyarakat yang muncul, di mana alat informasi terbaru dan jaringan komunikasi digunakan lebih jauh mengesampingkan etnis dan ras minoritas, menyebarkan isu gelap ke masa depan. Tidak mengherankan, pendorong utama untuk masuk ke dunia maya adalah ekonomi. Institusi publik meniru perusahaan swasta yang telah menghemat miliaran dolar melalui transaksi tanpa kertas, e-word, dan manajemen rantai pasokan virtual. Sejak pundi-pundi pemerintahan kosong, para pejabat mencari cara yang cepat dan murah untuk mendapatkan kebutuhan sosial. Daripada mengeluarkan uang untuk mencetak pamflet, mungkin situs web bisa melakukannya. Mengapa menyelesaikan transaksi kertas ketika Anda bisa mengubahnya kepada secara elektronik untuk biaya yang lebih kecil? Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Pemerintah dan publik lainnya, seperti sekolah wajib memberikan layanan tanpa kritik. Penduduk yang secara hukum berhak atas layanan tidak dapat disangkal manfaatnya karena pemerintah telah menemukan cara yang lebih murah untuk menawarkannya. Bagaimana publik dapat membenarkan pengalihan? Katakanlah perizinan dan pendaftaran pada antrian dan terus menutup kantor atau mengurangi jam kerja ketika seringkali menjadi mayoritas klien mereka buta huruf secara digital atau tasar sekolah umum bisa menerima aplikasi secara eksklusif melalui internet ketika banyak calon tidak memiliki akses dan kemudahan dengan komputer. Bukankah itu tetanggung jawab pemerintah dan agar orang-orang bertemu dengan orang di mana mereka berada bukan di mana mereka ingin menjadi seperti itu? Hak-hak sipil dan politik telah diuji dimanapun lembaga demokrasi menutup kesempatan orang untuk berpartisipasi dengan pijakan yang sama karena akses yang tidak setara ke jaringan komputer dan komunikasi dan komunikasi dalam pemilihan utama buku ini menawarkan beberapa ide tentang bagaimana bermigrasi ke dunia maya dan menghindari perangkap pengucilan sosial penulis mengedepankan visi bangsa digital di mana masyarakat teknologi tidak semakin merusak tatanan sosial setiap orang dapat memanfaatkan layanan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik dan tentu saja teknologi bukanlah masalahnya bagaimana itu digunakan untuk memperdayakan adalah fungsi dari tindakan manusia keadilan sosial dan telah hilang dalam kesibukan untuk meningkatkan efisiensi seringkali memperluas akses ke perangkat komputerisasi dan tujuan dari masyarakat digital tidak hanya untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat atau melakukan dengan cara yang berbeda merevolusi cara kita mendidik orang memberikan perawatan kesehatan dan terlibat dalam pekerjaan produktif menerapkan visi masyarakat digital akan menyelamatkan negara miliaran dolar selama tahun-tahun mendatang dan akan sangat membantu meningkatkan kualitas hidup seiring teknologi memperluas pilihan dan peluang di arena penyampaian kesehatan dan e-work sendiri informasi dan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi mengundang kita untuk menyegarkan penegatan kita terhadap pengobatan pedesaan dan pengurangan lalu lintas aplikasi di komunitas terpencil menyelamatkan aplikasi komunitas terpencil dalam diagnosis dan pengobatan transisi ke e-work dapat menghemat ribuan dolar per komuter karena hilangnya produktivitas dan konsumsi belum lagi memiliki lingkungan dan psikologis yang berefek positif janji agenda bangsa digital seperti yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin akan mempuru-puru ketimpangan sosial dan menyebabkan kematian banyak komunitas yang sudah terpinggirkan harapan penulis yaitu menghidupkan kembali debat nasional tentang bagaimana menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh media yang kaya dan masyarakat yang berteknologi intensif kelalaian dan keraguan mencapai konsekuensi dalam hal keunggulan kompetitif yang hilang berkurang produktivitas yang berkurang dan pengucilan sosial hanya mengandalkan pasar untuk kebutuhan sosial tanpa intervensi kolektif untuk mendorong kestaraan dan solidaritas hanya akan memperburuk kesenjangan dalam kesempatan dan kinerja memulai kembali dialog adalah suatu keharisan penting untuk berkomitmen kembali pada agenda jangka panjang dimana di masa depan yang terlihat dan membayangkan semua orang berkontribusi secara produktif untuk vitalitas ekonomi dan sipil dari bangsa digital terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!